Jauh mana menangkap sosok parlemen perempuan di DPR RI, bagaimana kiprahnya di periode sebelumnya dan apa yang bakal diupayakan untuk periode saat ini. Saya sudah bersama dengan anggota DPR RI periode 2024-2029 fraksi partai Golkar Nurul Arifin. Taya Nurul, apa kabar deh? Alhamdulillah, baik. Selamat siang semuanya. Terima kasih juga sudah mau hadir di tengah kesibukan masa pelantikan dan saya yakin ini pasti akan ada rapat-rapat lanjutan lagi nih untuk ngomongin soal akhadi ya. Oke, izin saya mau ngomong-ngomong dulu masalah keterwakilan perempuan. Kita bicara bagaimana jumlah anggota parlemen yang ada 580 ini, ada juga parlemen perempuan yang ikut terlibat, turut serta dengan tugas-tugas parlemennya begitu. Kalau boleh mengevaluasi secara pribadi atau mungkin dari fraksi teh, apa yang teteh tangkap soal kerja-kerja parlemen perempuan di periode sebelumnya? Saya ingin bersikap objektif ya, saya tidak ingin berasumsi begitu. Bahwa keterwakilan perempuan sekarang ini dari angka 580 anggota ada 327, angkanya kurang lebih yang 327 itu yang incumbent. Kemudian perempuannya ada 128 dari 580 itu, jadi mengalami kenaikan. Memang ini angkanya, kenaikannya tidak signifikan sih, cuma 2 persen ya, jadi 22 persen. Ini juga belum nanti kalau ada PAW, PAW berikutnya yang mungkin kursinya untuk perempuan, jadi angkanya masih relatif bisa berubah begitu. Nah kalau dilihat dari perjalanan politik perempuan, saya kira tidak semuanya memang memiliki perspektif tentang gender. Jadi, namun juga tidak semua laki-laki tidak memiliki perspektif gender. Jadi, banyak juga laki-laki yang lebih concern, memiliki concern pada isu-isu perempuan ya. Kita lihatlah kiprah laki-laki yang ada di balek dan sebagainya, kita bisa cermati gitu ya. Dan kemudian juga ada undang-undang yang memang belum bisa diselesaikan sampai detik ini. Di mana waktu saya pertama jadi anggota DPR di tahun 2009, ada undang-undang PRT ya, yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Karena memang kalau membuat undang-undang kan tidak bisa kita hanya beberapa partai begitu, harus menjadi konsensus bersama. Publik juga masih terus mendorong itu? Iya, masih saya kira. Karena dulu kan waktu dibentuknya RU tersebut masih sangat keras begitu. Tapi, para pembuat undang-undang beserta tentu saja para aktivis ya, yang memberikan masukan ini, lama-lama bisa beradaptasi begitu dan menyesuaikan dengan kebutuhan kultur Indonesia. Jadi, sebetulnya RU itu menurut saya pribadi sudah tidak ada masalah dan layak untuk diselesaikan, untuk diselesaikan. No excuse lah ya? Di excuse, diketok begitu ya. Tapi, saya tidak tahu di mana masalahnya begitu. Dan, kalau untuk perempuan ini kan semuanya ada di setiap komisi. Tidak semua komisi itu berbicara tentang ibu dan anak begitu ya. Namun, apapun dimanapun dia, seperti saya di komisi satu misalnya. Jadi, di komisi satu itu adalah komisi yang membidangi pertahanan, kemudian kementerian luar negeri dan telekomunikasi ya, TV dan RRI begitu. Nah, kita bisa melihat semua persoalan itu dari perspektif kita sebagai perempuan. Jadi, bukan cuma mengusung isu-isu perempuan. Tapi, melihat persoalan dengan perspektif perempuan. Jadi, disitulah kita bicara begitu. Kita tidak menjadi perempuan, tentu saja dibutuhkan originalitas. Jadi, tidak perlu menjadi pria dalam melihat permasalahan tersebut. Nah, ini yang sebetulnya tidak perlu ada di komisi-komisi khusus. Misalnya, komisi delapan atau komisi sepuluh, begitu. Tapi, di semua komisi itu, kalau perempuan berada di situ, ya dia menganalisa persoalan harus dengan, bukan harus sih, sebetulnya sudah inherent ya. Dia melihatnya dengan kacamata perempuan. Jadi, di tengah dominasi 77,9 persen anggota parlemen saat ini didominasi oleh kalangan laki-laki, harusnya tidak gentar juga perempuan untuk menyuarakan aspirasi mereka di setiap komisinya begitu ya? Iya, harusnya tidak. Harusnya sih biasa saja ya, karena kan kita sudah dipilih oleh konstituen kita. Mereka melihat dan mendudukan kita di sini karena berharap banyak bahwa mereka melihat kita perempuan yang bisa diandalkan, begitu ya. Dan, kemudian harapannya banyak lah. Nah, itu harus kemudian PR tersebut dibawa dan dijuantahkan dalam bentuk partisipasi kita dalam pembentukan undang-undang, gitu. Nah, membentuk undang-undang ini kan bisa berasal dari mana saja. Jadi, kayak kita nih sebagai anggota, kita bisa membuat undang-undang dengan mengumpulkan tanah tangan dari teman-teman kita, begitu ya. Sampai jumlahnya saya mohon maaf lupa. Nah, kita bisa berinisiatif untuk membuat undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat apa nih? Kan ada juga teman-teman kita yang pernah melakukan hal tersebut. Tapi, sebetulnya untuk tantangan terbesar, karena Teteh juga sudah bergabung di parlemen ini sejak 2009, tadi Teteh juga mengakui, begitu. Tantangan menyuarakan aspirasi sebagai seorang perempuan di parlemen ini, tiap waktu, tahun demi tahun, tiap periode tetap sama atau beda sih, Teteh? Kalau menurut saya sih, tantangannya itu sebetulnya pada diri sendiri ya. Karena secara struktural, negara kemudian masyarakat juga menerima kitab perempuan di politik itu tanpa diskriminasi, begitu. Jadi, perempuan di politik itu hanya dirinya yang bisa mengalahkan tantangan tersebut. Jadi, sebagai perempuan memang harus bisa merepresentasikan, menyuarakan, dan tidak malu-malu untuk mengemukakan gagasan, tentu saja harus berbasis pada data. Karena kalau argumentasi kita kuat, maka kita akan berani ngomong, dan kemudian tidak takut untuk di-ergu. Jadi, kalau kita mau ngomong itu memang, mohon maaf ya, kalau pria kan mau ngomong, ngomong aja. Tapi biasanya kami itu perempuan, kalau mau ngomong berpikirnya berkali-kali, begitu. Nah, itu pun kemudian berpikir berkali-kali, mau ngomong masih takut ada yang tersinggung, ada yang ini dan sebagainya, begitu. Karena secara kultural, perempuan kan selalu disebut the second sex, begitu ya. Jadi, kultur patriarki membuat perempuan itu seringkali juga sedikit tersubordinasi, gitu. Nah, oleh karena itu, kalau buat saya sih, tantangan perempuan itu khususnya ada pada diri sendiri, bagaimana mengalahkan, apa namanya, semacam powerless yang ada dalam dirinya. Oke, terakhir teh. Tadi di pembukaan sidang, baik itu di MPR, DPR, dan DPD, sosok termuda itu diwakili oleh perempuan, umur 22-23 tahun. Sejauh mana teh Nurul membaca atau memaknai sosok perempuan muda, sudah mengisi area parlemen yang saya bisa bilang dinamika politiknya cukup dimamis, singkat saja teh. Menurut saya bagus ya, tadi malam saya berbicara dengan Ica tersebut, anaknya pinter, jadi mewakili segmen mungkin Gen Z ya, dan ini merepresentasikan bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menyampaikan pikiran-pikirannya, dan apa yang dia tahu. Jadi komunikasinya sudah komunikasi gaya netizen, gaya Gen Z tersebut ya, jadi buat saya memang ini transisi regenerasi yang dilakukan dalam berpolitik. Jadi kami, kalau saya melihatnya saya sebagai senior, senang dengan kelahiran anak-anak muda tersebut, karena dia memiliki kapasitas. Jadi bukan karena anaknya siapa, atau dinastinya siapa, itu buat saya tidak penting. Yang penting kemampuannya mewakili nggak? Kalau kemampuannya ternyata mewakili, ya harus kita support, karena saya juga bangga melihat dia pinter ya. Sayang tadi dia nggak bicara, tadi malam saya ada diskusi sama dia. Nanti kita akan coba lihat kerja-kerja ini, dan terutama Teknurul Arifin, selamat bekerja untuk periode baru ya. Terima kasih. Semoga tetap sehat, lahir batin, dalam menjalankan amanah di periode baru ini. Teknurul Arifin, mewakili Partai Golkar, terima kasih banyak ya, sudah mau ngobrol bareng kami. Demikian untuk cerita-cerita, ataupun banyak perspektif yang kami tangkap dari Kompleks Parlemen, yang saya kembalikan ke Anda. Terima kasih.